Investasi dari negara asing terus mengalir masuk ke Indonesia. Salah satunya industri nikel telah hadir di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Total investasi mencapai Rp30 triliun dan telah menyerap Rp1.700 tenaga kerja lokal. Inilah publik semalternikel yang terletak di Kelurahan Pendingin, kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bahan bakunya dari Sulawesi dan Halmahera. Pabrik semalternikel dibangun dengan biaya mencapai Rp30 triliun yang akan memiliki 18 lain produksi dengan total kapasitas produksi mencapai 8 hingga 9 ton nikel dan baja. Tenaga kerja lokal yang terserap Rp1.700 orang dan nantinya total yang dibutuhkan Rp10.000 orang. Diharapkan dengan masuknya investor di pabrik ini akan meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur. Totalnya sekitar 5 juta ton. Produk air di luar daripada pabrik bajanya. Bajanya kira-kira sekitar 2 sampai 3 juta ton. Jadi totalnya bisa 8 juta ton. Buduk airnya. Hasil produksi pabrik semalternikel ramah lingkungan ini sebagian besar akan diekspor ke China, Korea Selatan, hingga ke Uni Eropa dan akan menyuplai kebutuhan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Dari Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Selamat menikmati.